Bersamaan dengan konferensi pers yang digelar kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan, jajaran Persatuan Artis Film Indonesia atau PARVI juga menggelar jumpa pers untuk menentukan Ketua Umum Baru pengganti AA Gatot. Terpilih sebagai Ketua Umum Baru PARVI sesuai tata tertip Kongres serta anggaran dasar serta anggaran rumah tangga PARVI yaitu Andrianus Deddy Dermawan. Berdasarkan ADRT pasal 17 dan 19 A anggaran dasar dan mengingat juga tata tertip Kongres karena sudah terbukti saudara Gatot positif menggunakan narkoba dan sementara ini dalam proses kepolisian. Maka kami DPO karena memang dalam anggaran dasar dinyatakan apabila terjadi kekosongan DPO bisa memilih pengurus yang baru. Buat di sini bukan hanya kekosongan pengurus tapi kekosongan Ketua Umum dan belum ada pengurus yang lain. Jadi jelas berarti kekosongan pimpinan parti. Pimpinan parti kosong sama sekali. Yang ada adalah kami dari DPO. Makanya kami berkewajiban agar roda organisasi bisa berjalan sebab segala yang operasional semuanya ditangan DPP. Maka kami pilihlah seorang ekutu umum dari kandidat kedua. Jadi, mendali emas Ketua Umum, kita serahkan kepada saudara Andri. Hidup Andri! Selamat pagi pemirsa, bertemu lagi di Instapagi bersama saya Nanda Omes. Dan masih dari kasus yang ramai di perbincangan saat ini, yaitu ditangkapnya Agatot Meraja Musti terkait kasus narkoba. Ya kan? Ditangkapnya di luar pulau, tapi katanya kemarin sudah ada penggeredahan di kediaman Agatot dan pihak kepolisian. Baru sediap eskon kemarin, katanya menemukan memang positif narkoba yang pertama. Terus menemukan senjata api dan amunisi ilegal di rumahnya. Dan juga ada beberapa barang yang katanya juga ilegal. Kira-kira apa aja barangnya, langsung kita lihat ini. Jalit pertanyaan untuk Anda. Kepolisian Resort Metro Jakarta Selatan Rabu kemarin menggelar konferensi pers terkait penggeledahan rumah ketua Parvi, sekaligus guru spiritual Gatot Meraja Musti, tersangka kasus penggunaan narkotika jenis labu. Dalam konferensi pers tersebut, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Awi Sityono, yang didampingi ke Polres Jakarta Selatan beserta jajarannya menjelaskan sejumlah temuan barang bukti di kediaman AA Gatot di kawasan Pondok Indah yang digledah pada hari Senin 29 Agustus yang lalu. Dan setelah melakukan uji laboratorium forensik terhadap beberapa barang bukti, polisi menyatakan bahwa semua adalah positif narkotika jenis sabu dan metamfetamin. Semua barang bukti tersebut untuk kemudian akan diserahkan ke Polres Mataram Lombok, Nusa Tenggara Barat untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Dilakukan uji laboratorium forensik bahwasannya untuk beberapa barang bukti ini sudah dinyatakan positif. Yang pertama, satu bungkus plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu yang diseletik warna hitam. Kemudian satu bungkus plastik transparan yang berisikan dua buah kapsul dan tiga butir tablet warna coklat. Kemudian dua buah plastik klip bekas sisa sabu. Ada di dalam sini, jadi satu paket. Kemudian ada empat buah alat jisab sabu atau bong positif mengandung sabu. Yang lainnya tentunya ini barang bukti-barang bukti pendukung yang ada di TKP. Yang kemudian setelah kita koordinasi dengan penyidik di sana, tentunya dengan kesempatan pertama kita akan segera kirimkan, akan kita limpahkan untuk kasus narkobanya. Jadi kasus narkoba kita limpahkan ke Polres Mataram. Dengan dinyatakan semua barang bukti yang ditemukan di rumah AA Gatot mengandung unsur narkotika, polisi berarti meluruskan keterangan sebelumnya yang pernah disampaikan oleh kasat narkoba Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Vivik Tanjung, bahwa kristal dalam satu klip plastik yang ditemukan di rumah Gatot Brajamusti di Jakarta bukanlah sabu. Pada intinya yang kemarin itu karena memang rekan-rekan semua ngejar-ngejar kasat narkoba sehingga semua tergesa-gesa. Mohon dimaklumi dan permohonan maaf kami karena tadi terlalu awal, terlalu dinis sehingga pemeriksaannya belum sempurna dan ini sudah melalui hasil uji lapor dan Alhamdulillah semuanya positif dan akan segera mungkin kita secepatnya kita limpahkan ke polda ANTB. Selain sabu dan metamfetamin, saat penggeledahan polisi juga menemukan senjata api serta amunisinya di rumah AA Gatot. Atas temuan itu, polisi menyatakan jika senpi dan amunisi yang dimiliki oleh AA Gatot adalah ilegal karena setelah diselidiki di Mabes Polri, tidak terdapat surat izin atas kepemilikan senpi tersebut. Atas persoalan ini, polisi akan mengirimkan tim ke Polres Mataram untuk menggali lebih dalam lagi soal asal-muasal senpi tersebut dari mulut AA Gatot. Yang bersangkutan ini mendapatkan senpinya dari mana, mendapatkan amunisinya dari mana. Kemudian yang perlu rekan-rekan ketahui bersama, hasil klarifikasi kami kepada Dirintel Kampulda Metro Jaya bahwasannya untuk senpi yang dibawah kekuasaan yang bersangkutan yang berada di kediamannya, di kamarnya, senpi tersebut tidak terdaftar, kemudian dicek ke Mabes Polri, ternyata juga tidak terdaftar. Dan pada saat ini pula bisa kami deklar bahwasannya senpi tersebut ya ilegal ya. Juga termasuk ditemukannya harimau Sumatera yang sudah diawetkan, serta seekor burung elang yang masih hidup, polisi juga akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Untuk sementara ini AA Gatot bisa dikenai Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan hayati. Atas sebuah pelanggaran itu, AA Gatot bisa dijerat dengan pasal berlapis. Terkait dengan kasus yang bersangkutan memiliki menyimpan terkait dengan satwa yang dilindungi berupa harimau Sumatera yang diawetkan, kemudian ada burung elang yang juga dilindungi. Tentunya juga kita akan melakukan penyidikan. Tentunya yang bersangkutan telah melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan hayati ya. Di sana ancaman hukuman bidananya 5 tahun penjara atau ada dendanya itu 100 juta rupiah. Sementara itu terkait penangkapan yang dilakukan Polres Mataram terhadap AA Gatot di sebuah kamar hotel, sempat ramai diberitakan penyanyi Reza Artamevia ada di TKP bersama pelaku lainnya. Atas keberadaan Reza tersebut, Polda Metro dan Polres Jakarta Selatan tidak bisa memastikan karena bukan menjadi wilayah mereka untuk disampaikan. Dengan pertanyaan TKP di Mataram tentunya saya sangat menghormati penyidik di sana dan pada kesempatan yang baik ini tentunya kami tidak pada porsi saya yang mengontai. Silahkan berkandakan bisa kualifikasi ke sana. Ya itulah tadi laporan terupdate di mana memang ternyata ditemukan beberapa benda ilegal di kediaman AA Gatot dan efek dominonya adalah karena sebagai Ketua Parvi yang baru terpilih, akhirnya dipilihlah Ketua Parvi yang baru. Selamat Mas Andre, mungkin kita belum ketemu ya, mungkin saya harus lihat lagi nih karya-karya filmnya pastinya kita akan saksikan juga roda kepemikinannya terus berputar, ya kan. Ya, menurutnya terlihat untuk Parvi dan hukum bisa ditegakkan adil-adilnya. Seperti apa kita ingin mengetahui terus kelanjutan kasus ini untuk pemirsa yang setagi pastinya kita akan terus update. Setelah ini pemirsa yang update-update juga nih, ada yang berbahagia karena baru menikah tapi memang sempet ada pro kontra, tapi katanya sekarang mau bercerita tentang kebahagiaan setelah menikah. Amin dan juga Evelyn, sesaat lagi tetap di Instapadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!